IBK Altos Service S. Victoria adalah yang terbaik Organisasinya juga bagus Meski sempat tertinggal di set ketiga Ia dengan tenang memimpin tim menuju kemenangan Terima kasih atas kerja keras Anda Itu adalah kemenangan besar Bagus sekali Tapi ketergantungan bola volley pada Victoria Harus disingkirkan Legenda Vicky untuk hari ini Selamat atas peringkat ketiga Untuk mempertahankan posisi ketiga Kamu perlu mengatur stamina Dan menyelamatkan Victoria semaksimal mungkin Saat menghadapi tim yang kuat Anda harus mengalahkan tim yang harus Anda kalahkan dan pertahankan Posisi ketiga Aku berharap setiap hari seperti hari ini Terima kasih atas kerja keras Anda Di round pertama Tuan Putri Victoria tetap sehat Itu keren, itu keren Selamat Semua orang melakukannya dengan baik hari ini Sebuah bola yang diterima oleh pemain di Bero Mungkin tidak bernilai 1 poin Tetapi mungkin bernilai 2,3 poin Saya pikir Pepper hampir selalu menang Jika kita tidak mengikuti intuisi kita Terima kasih untuk kerja keras kalian Kim Hee Jin Senang melihat Anda bermain lebih lama hari ini Saya pikir kondisi Anda semakin membaik Jadi saya menantikan untuk melihat Anda bermain lebih lama Vicky benar-benar yang terbaik Bagus untuk kerja kerasmu Terima kasih kepada para pemain Yang memberi kami akhir pekan yang menyenangkan Pasti sulit karena jadwal putaran pertama padat Tapi saya senang kami finish di posisi ketiga Terima kasih atas kerja keras Anda Selamat atas kemenangan keempat Vicky kami 10 service S hari ini Wow Ngomong-ngomong kekuatan terbesar IBK Altos adalah bertahan dan menerima Tapi menurut saya kurang bagus hari ini Dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi di pertandingan berikutnya Akan sulit bagi OH kita untuk mencetak poin Tetapi selalu ada peluang dan keberuntungan Jika terus berusaha Semoga kedepannya serangan lebih merata antara OP, OH, dan MB Selamat mencoba untuk putaran kedua Semoga kita bisa meraih kemenangan lebih banyak Tetap sehat dan istirahat yang nyenyak Menantikan Soe Yung Mi di round kedua Dan saya akan selalu mendukungmu Di Soe Yung Fighting Pertarungan IBK Altos Saya gugup dan menontonnya Tapi itu sangat hambar Tim kami Victoria bekerja keras Mari kita gunakan yang tengah lain kali IBK cepat dan bayarkan dolar tertinggi Kepada keluarga Victoria di Ukraina Jika tidak, Victoria mungkin akan sakit Dan melarikan diri Masalahnya adalah pelatih paper Dia memilih pemain asing pilihan pertama yang salah Dan memilih pengganti yang lebih buruk Pemain asing sangat penting dalam bola volley Park Jong-Ah berkinerja buruk Sebagian besar disebabkan oleh pengaruh pemain asing Alih-alih menjadi pemain asing Park Jong-Ah memimpin serangan Yang menyebabkan masalah fisik Saya tidak tahu stamina seperti apa yang dia miliki Setelah memainkan 6 pertandingan Tetapi jika dia memaksakan diri pada Han Seon Su Selama pertandingan Dia akan hancur di babak kedua Jika Park Jong-Ah kesulitan dengan mudah Dia bisa beristirahat dengan banyak Menyerang seperti tim lawan Victoria Tidak hanya itu Jika dia menyerang seperti Victoria Serangan pemain domestik akan menjadi hidup Sangat mudah bagi penyerang lain Untuk menyerang sambil tetap mengendalikan Victoria Namun karena paper lemah terhadap pemain asing Sulit bagi pemain lain untuk menyerang Bahkan posisinya pun terpengaruh Jika pemain asing kedua tim ditukar Tim akan kalah dalam semua pertandingannya Wah bagaimana cara mendatangkan pemain Seperti Victoria Dia atletis muda, enerjik dan punya rasa Serta kekuatan yang hebat untuk memukul bola Sambil memblok Aku khawatir Victoria akan cedrak Saat bermain di cuaca panas Dia luar biasa dan cantik Meskipun negara asalnya sedang berperang Saya berharap saya sudah lama melihatnya di Korea Meskipun itu adalah jadwal 6 pertandingan Yang menuntut fisik di putaran pertama Kepada semua pemain yang menunjukkan Performa luar biasa hari ini Terima kasih telah menonton!